Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Satu persatu keluarga besar dari Nahdlatul Ulama. Bahkan sahabat Banser dan Ansor sudah memberikan sikap atas polemik nasab framing Adu Domba dari Kiai Imad dan kawan-kawan. Nahdhuliyin bersatu ikut PBNU Rais Am. Sahabat Banser dan Ansor warga NU waspada Adu Domba. Sikap PBNU jelas. Aswajah bersatu ahlu sunnah wal jemaah bersatu. Jangan sampai kita diadu domba oleh penumpang gelap yang tidak suka Nahdlatul Ulama yang kita cintai. Kiai Imad dan kawan-kawan ini sudah tidak mempunyai rasa malu lagi. Dan pertanyaan saya buat Kiai Imad dan tim ses, tim suksesnya Kiai Imad pembatalan nasab ini. Apakah tidak pede untuk melawan Saddha Ba'alawi kok selalu berlindung di Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama dari Ulama-Ulama terdahulu. Beliau-beliau mengajarkan kita untuk menghormati, mencintai para habaib. Saya mempelajari dari narasi-narasi murahan Kiai Imad dan kawan-kawan hanya ingin memecah belah dan menunjukkan kebencian kepada para habaib. Lagi narasi yang terbaru Kiai Imad tentang masalah roti bulhaddad astagfirullah adzim. Bah khulil bangkalan, kiai khulil bangkalan, bahkan guru-guru kami, kiai-kiai kami dari Madura, itu berjasa di Nahdlatul Ulama, mengijasahkan kepada kami, kepada santri-santrinya, untuk mengamalkan roti bulhaddad. Lebih enumana daripada Syekhona Khulil bangkalan. Lebih enumana daripada Hadratul Syekh Gaisim Ashari. Lebih enumana daripada Hadratul Syekh Kiai Maimun Zuber. Kiai Imad ini saya katakan dengan tegas. Kiai Imad dan kawan-kawan akhir-akhir ini menarasikan framing-framing adu domba untuk memecah belah. Dan beliau Kiai Imad dan kawan-kawan berlindung-lindung atas nama NU. Apakah tidak pede melawan Saddha Ba'alawi? Jangan membawa-bawa Nahdlatul Ulama. Orang NU itu ikut PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Orang NU itu ikut Rais Am PBNU. Ikut petinggi-petinggi NU. Orang NU senang tabayun, senang berdiskusi. Senang silaturrahmi, bukan tuduhan, bukan framing, macam-macam apa yang dilakukan Kiai Imad dan kawan-kawan. Tapi Alhamdulillah sekarang Alhamdulillah sahabat Banser dan Ansor sudah mulai berani memberikan sikap. Karena mungkin sudah keterlaluan Kiai Imad dan kawan-kawan ini. Jadi mungkin sudah tidak betah atas framing-an Kiai Imad dan kawan-kawan. Framing terlalu murahan. Sudah keluar dari ranah ilmiah lagi. Bahkan saya katakan Kiai Imad ini menunjukkan kebencian kepada Saddah Ba'alawi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sekarang malah menarasikan jangan membaca roti bulhaddad. Jangan mengamalkan roti bulhaddad. Itu apa maksudnya? Astagfirullahaladzim. Kiai Imad ini sudah keluar dari jalur ilmiah lagi. Malah beliau mengajak kita bernarasi. Ingin ada perpecahan dan adu domba antara Kiai dan Habaib. Antara Nahdlatul Ulama dengan Nahdlatul Ulama. Saya katakan kepada Kiai Imad dan kawan-kawan. Orang NU tidak semuanya ikut panjenengan. Saya santri NU. Saya orang Madura. Warga NU. Tulen. Tidak percaya dengan narasi-narasi recehan dari panjenengan dan kawan-kawan. Coba kita dengarkan. Coba kita simak baik-baik. Deklarasi sikap J.P. Ansur dan Banser Pekalongan Utara masalah nasab. Coba kita perhatikan ya saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersikap J.P. Ansur Pekalongan Utara bersikap. Yang pertama, kami yang masing-masing Pekalongan Utara, mengutuk aksi demo yang dilakukan sebuah orang di Kampung PBNU, karena menjadikan bahwa orang tua kami, yaitu PBNU. Yang kedua, kami yang masing-masing Pekalongan Utara, mengutuk aksi anarkisme yang dilakukan oleh siapapun, kepada siapapun, seperti insiden kerawang, terlebih kebanyakan adalah pengurus takutut lama dan sahabat kami, anggota bangsa, kepada pihak yang wajib agar diusul tuntas. Yang ketiga, kami yang masing-masing Pekalongan Utara, mengutuk aksi penceramah yang memuatirinya provokatif, berpeluang memcahbelah persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa, terlebih dengan kacimaki dan bahasa kasar oleh siapapun, kepada siapapun. Karena itu, bertolak belakang dengan nilai-nilai Islam yang rahmat dan ilamin, dan nilai kemanusiaan budaya kita. Yang keempat, kami, asal Pekalongan Utara, mendukung sikap OISAM PBNU, serta Ketua Umum Bersanungan Lutuh Selama, dalam mengikapi polemik Nasak Ba'alawi, yaitu Taslim. Yang kelima, kami, asal Pekalongan Utara, sangat menyayangkan sikap lebih mahalif dan RMI Pusat, yang menjustis ABU Zwi milikkan sejarah NU, dengan menarik buku ke-NUan yang ditubikan RMI Kabupaten Tegal, tanpa melakukan investikasi dan bahayu lebih dahulu. Ansor Bansir Pekalongan Utara, sahabat buku ke-NU! Pernyataan sikap, Satkor Sab Bansir Pekalongan, kami, Ansor Bansir Pekalongan, satu, menjunjung tinggi kehormatan dan marwah Nahdotul Ulama, dua, selalu siap sedia, melaksanakan perintah dan titah organisasi Nahdotul Ulama, tiga, tegak lurus mendukung penuh roh isam, dan siap mengawal keputusan serta arahan PBNU, empat, siap mengawal dan mengamalkan Ulama NU, lima, mengecam pihak-pihak yang menghina dan merendahkan Ulama NU, enam, mengutuk keras pihak-pihak yang mencoba mengadu domba umat Islam, dan memecah belah bangsa, tujuh, siap menjaga kondusivitas masyarakat, demi terciptanya NKRI yang aman dan damai. Ya Jebar, Ya Jebar, Ya Kohar, Ya Jebar, Ya Kohar, Ya Jebar, Ya Kohar, Ya Kohar, Ansor Bansir Kota Pekalongan, Ansor Bansir Kota Pekalongan, Satu komandu, Satu komandu, Satu barisan, Satu barisan. Alhamdulillahirrobbilalamin, semoga sahabat Bansir yang ada di Nusantara ini, Wabi lusus keluarga kami, keluarga kita semua yang ada di Nahdlatul Ulama, Nahdhuliyin bersatu, ikut PBNU, ikut pengurus besar Nahdlatul Ulama, Ra'is'am, sahabat Bansir dan Ansor, warga NU, waspada adu domba, waspada provokasi, waspada narasi, pemecah belah, waspada, apa framing-framing yang ingin memecah belah. Jika PBNU jelas tentang Nasab Saddha Ba'alawi, aswajah bersatu, ahlus sunnah wal jamaah bersatu, jangan sampai polimik Nasab ini ada penumpang gelap, ada penumpang gelap orang yang tidak suka dengan Amaliyah kita, orang yang tidak suka dengan Nahdlatul Ulama. Ingat, kita tahu sendiri siapa yang tidak suka kepada Nahdlatul Ulama, siapa yang tidak suka dengan Amaliyah Nahdlatul Ulama, mereka-mereka ini menumpang di atas masalah polimik Nasab ini. Saya ingatkan kepada warga ini, tetap kita rekatkan barisan, kita bertabayun, kita berdiskusi, jangan sampai ada orang penumpang gelap yang ingin memecah belah. Saya katakan sekali lagi, Kiai Imad dan kawan-kawan sudah keluar dari jalur ilmiah. Coba, Panjenengan semua telusuri dan dipelajari. Narasi-narasi recehan dari Kiai Imad dan tim sesnya, itu sudah keluar dari rana ilmiah. Malah lebih-lebih ke provokasi dan narasi-narasi agar kita ada perbecahan dan agar kita saling membenci dan saling mencacimaki. ingat, Kiai Imad dan kawan-kawan rungkat. Warga NU, saya santri NU, saya warga NU dari Madura. Tidak rela kalau kita diadu domba oleh Kiai Imad dan kawan-kawan. Ulama NU dari dulu, Hadratus Syekh, Kiai Imad dan ulama-ulama besar dari Nahdutul Ulama mengajarkan kita untuk mencintai ta'ding kepada para habaib. Ingat, kita warga NU harus bersatu. Jangan cuma ikut-ikutan oleh orang-orang baru yang hanya ingin memecah belah, memprovokasi, memframing dengan polimik nasab ini. Semangat lawan narasi-narasi receh adu domba. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam seteretanan dan salam damai dari Bocin Madura.